Untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, Polda Jambi menggelar operasi patuh Sikinjai yang diagendakan akan digelar pada 15 hingga 28 Juli 2024. Ada beberapa kategori pengendara yang akan ditilang, berikut liputannya. Dalam rangka mendukung Indonesia Emas serta menciptakan keamanan ketertiban dan keselamatan berkedara, jajaran kepolisian Polda Jambi menggelar operasi patuh Sikinjai yang akan digelar pada 15 hingga 28 Juli 2024. Ada pun sasaran pelanggar yang akan ditilang diantaranya pengendara yang melanggar rambu dan marka jalan, menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI, melebihi batas kecepatan, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, angkutan mobil yang melebihi kapasitas, serta kendaraan yang tidak tertip plat nomor. Hal ini dipaparkan oleh Kapolda Jambi, Irjen Polorus di Hartono setelah pemimpin apel persiapan di Mapolda Jambi pada Senin 15 Juli 2024. Dengan didampingi jajaran serta unsur Forkopimda, Jenderal Bintang 2 tersebut mendabagat, selain untuk menuju Indonesia emas, diharapkan secara khusus Provinsi Jambi, rampu tercipta keamanan dan ketertiban tidak hanya saat rahasia saja, namun juga berkelanjutan untuk kedepannya. Kita gelar pasukan dalam rangka kita melalui operasi Patu Sigi Jai 2024. Tentunya ini menjadi bagian polri bersta instansi yang lain bagaimana bisa menciptakan situasi kamsep til car lantas yang kondusif di Provinsi Jambi. Ada beberapa prioritas dari operasi ini yang nanti tadi kita sebutkan ada lebih kurang ada delapan di sana di antara tidak boleh berbonceng lebih dari satu orang, tidak bawa sim dan sebagainya. Ini menjadi prioritas dalam pendegakan hukum yang dilakukan pada operasi Patu Sigi. Besar harapan kegiatan ini bisa dilaksanakan berbagai instansi terlibat di dalamnya dan tentunya kondisi lalu lintas di Provinsi Jambi bisa semakin baik. Halim Andrian, JAK TV, melaporkan.